Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapat. Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua nih mengenai Shopee Affiliate. Aku bakalan kasih tau caranya untuk share di Facebook 5 cara share link. Ini sih pasti kalau misalkan kalian konsisten kayak gini, ini dipastiin kalian bakalan dapet komisi guys. Jadi buat yang masih patah semangat karena belum pecah telor, langsung cobain tips kayak gini. Ini tipsnya mudah banget, pasti kalian juga bakalan langsung paham. Kita masuk dulu ke Shopee, kita bakalan cari produk dulu. Cari produk yang harganya affordable, kemudian juga banyak diminati oleh orang pastinya ya. Kita scroll dulu produknya. Nanti kalau misalkan ada yang udah kelek baru. Aku mau share produk kecantikan. Misal produknya itu Madam G ya. Nah, Madam G ini banyak sekali promo-promo. Misal kita promosiin yang ini, sabun. Ini dapetnya tiga ya. Kita save dulu si produknya. Download. Semuanya disimpenin. Nah, kalau misalkan udah, kita back dan salin tautannya. Nah, udah dapet ya. Salin tautan udah dapet. Video, foto juga udah dapet. Kita langsung masuk aja ke Facebook. Nah, untuk yang pertama, kalian bisa share di beranda dulu aja. Masukin aja foto. Misal kamu mau nambah lagi fotonya ya. Berarti nanti tambah. Salah. Tunggu. Nah, ini. Kayak gini. Fotonya udah ada empat. Silahkan tulis caption. Nah, kalau udah tinggal masukin di bawah linknya. Posting. Oke, kita tunggu. Ini lagi posting. Nah, itu yang pertama. Kalian bisa share produk di beranda si Facebook. Dan kalian bisa lakukan setiap hari. Nah, kalau misalkan mau buat real nanti ya. Bentar. Kita masih masukin di beranda dulu. Kalau misalkan linknya gak berubah warna. Kalian masuk ke profile kalian. Dan lihat. Ini udah oke ya. Karena HTP-nya udah berwarna biru. Ini tandanya bisa diklik oleh orang. Atau bisa langsung menuju ke toko Shopee-nya. Yang kedua. Kalian tuh bisa posting di real. Ini yang tadi. Misalnya pilih beberapa ya. Masukin lagi empat. Klik berikutnya. Nah, kalau misalnya bentuknya tuh kayak gini. Bisa pakai musik. Terus bisa di edit-edit. Langsung aja berikutnya. Dan kalian tuh bisa klik selanjutnya. Dan masukin di sini ya. Nah. Tempel. Kemudian dibagikan. Ini adalah cara yang kedua. Jadi, cara yang kedua ini masih di Facebook juga. Masih di akun kalian juga. Cuma bedanya. Kalau yang tadi kan kalian share-nya di branda. Kemudian yang ini share-nya di real. Pasti ada perbedaan ya. Antara di real sama di branda. Karena biasanya orang yang melihat juga berbeda. Kayak gitu. Nah, kalau di real. Kamu bisa nih lihat. Misalnya di real. Itu link-nya bisa diklik gak sih? Tunggu. Kalau misalkan di real kalian belum muncul. Kamu bisa cek dulu. Di profile lagi. Nah, kalau kayak gini kan itu tandanya gak bisa diklik ya. Kamu masuk ke sini. Nah. Jadi, masuknya itu di dalamnya ya. Ini warnanya biru. Itu tandanya. Di real juga bisa diklik link-nya. Ini langsung masuk ke si Shopee-nya. Jadi, kalau di real itu harus masuk di klik dulu real-nya. Jadi, nanti itu ada link-nya. Tuh. Seperti itu ya. Terus, yang selanjutnya share di mana? Di cerita. Masukin aja fotonya. Nah. Kamu klik. Lihat selengkapnya. Di sini ada muncul tautan. Nah, ini tuh dulu belum ada. Sekarang si Facebook sudah memfasilitasi untuk share di sini. Kalau untuk link-link ya. Ini adalah cara yang ketiga. Tempel aja tautannya. Nah, kalau udah ditambahkan. Ini tuh udah otomatis ada tautannya. Jadi, nanti kalian bisa dibagikan aja. Nah, itu adalah cara yang ketiga. Share link-nya di cerita dulu. Kalau di cerita tuh belum bisa ya. Karena gak ada tautannya. Sekarang buat cerita udah bisa. Sekarang sudah ada tautannya. Nih, tautannya ada di sini. Ya, seperti itu guys. Itu adalah cara yang ketiga. Sorry-sorry ini masih di real ya. Nih, cerita. Tunggu. Kita cross-check dulu. Karena ceritanya lumayan banyak. Jadi, di sini tuh. Pokoknya ini udah otomatis ya. Di bagian cerita ini. Didiamin dulu biar aku bisa bahas. Nih, di sini tuh ada tautannya. Jadi, kalian bisa cek si link-nya itu di tautan. Ya, seperti itu. Next, kita akan lihat yang selanjutnya. Itu ada di grup biasanya. Grup-nya di mana? Kamu bisa masuk aja ke grup jual-beli. Misal, di sini kan banyak ya grup-grup. Atau misalkan kalau kamu punya grup tertentu, itu juga bisa. Ya, itu juga bisa. Jadi, tergantung. Grupnya mau grup apa, kamu silahkan masuk aja ke grup. Nah, di grup ini biasanya kamu bisa masukin juga. Misal, baju anak murah ya. Atau misalkan skin care. Nah, bisa langsung ke sini aja. Terus seperti biasa, kayak masukin link foto kayak gini. Dapat tiga sabun belinya di sini. Nah, kayak gini. Kemudian tinggal ditempelin aja. Atau misalnya kayak pengen share-nya tuh di grup jual-beli. Misalkan, itu juga bisa. Silahkan masuk aja ke grup yang menurut kalian tuh. Misal, banyak yang CO. Misalkan, potensinya bagus. Silahkan aja masuk. Karena kalau kalian search di sini ya. Misalnya tuh, racun Shopee misalkan. Kalau kalian punya grup kayak gini tuh bisa. Tuh, ini contoh ya. Ini contoh dia lagi nge-share apa tuh. Product skin care juga. Kalau ini fashion. Ini sepatu-sepatu. Ini baju. Fashion lagi ya. Tas, baju. Ini skincare. Bukan skincare sih. Ini bedak. Tuh, ini random juga ya. Jadi, kamu kalau mau bisa gabung di grup-grup kayak gini. Itu yang keempat ya. Dan yang kelima. Yang kelima tuh bisa di grup. Eh, sorry. Bukan di grup. Jadi, kayak di official product-nya. Misal, Madam G ya. Coba kalian search. Ada nggak sih? Si Facebook-nya, Madam G. Ini kan ada ya. Ini nggak tahu asli atau nggak. Kalau misalkan ada. Kalian tuh kayak bisa masuk ke official mereka. Dan kamu tuh bisa ngikutin kayak komen di kolom komentarnya. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Kalau ada. Tapi kalau nggak ada yaudah. Tapi biasanya sih harusnya ada official-nya ya. Untuk si Madam G ini. Pokoknya kalian cari aja official si produknya. Nanti tuh kamu bisa nimrung gitu loh. Misalnya nimrung di kolom komentar. Si official-nya gitu. Terus komen. Seperti itu ya. Oke guys. Jadi, itu ya. Cara-cara kamu. Kalau misalkan pengen pecah telur. Kemudian juga pengen dapet komisi naik drastis dari si Shopee. Share di Facebook. Itu lumayan worth it sih. Kalau kata aku ya. Karena biasanya orang-orang medsos di Facebook tuh lumayan banyak juga gitu peminatnya. Oke guys. Itu dia video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video.